Cerita novel pengantin Proxy Jutawan, Ojo Lali di Subrek Sodara, Maturnuun. Bab 1351 Elena menggendong gadis kecil itu ke atas. Alex sudah pergi ke kamarnya untuk tidur. Setelah Elena memperhatikan Alex, dia menemani gadis kecil itu tidur. Gadis kecil itu mengebor ke dalam pelukan Elena, dan berbisik, Bu, apa pendapatmu tentang pria tampan itu? Casey, kenapa kamu bertanya? Menurutku tampan itu bagus. Nenek berkata bahwa pria ingin melihat wajah mereka. Pria tampan itu sangat tampan dan tinggi, dan lengannya kuat. Dalam kata-kata nenek saya, itu yang terbaik. Menyikat mumi pasti akan melindungi mumi. Aku ingin pria tampan menjadi ayahku, Bu, apakah kamu menyukainya? Casey terbang ke arah Elena dengan mata besar. Elena, dia koma di Wonderland selama dua tahun. Casey dibesarkan oleh ibunya, Diana, dan asosiasi nenek sekarang membuat gadis kecil itu bengkok. Namun, Elena terkejut. Casey dan Holden seharusnya baru saja bertemu, tetapi Casey sudah menyukai Holden dan ingin dia menjadi ayahnya. Elena menyentuh rambut Casey. Casey, mumi ingin memberitahumu sesuatu. Sebenarnya pria tampan itu adalah ayahmu. Apa? Casey membuka mulutnya karena terkejut. Bu, apa kamu serius? Tentu saja itu benar. Elena mengangguk setuju. Dengan klik pintu didorong terbuka, dan Holden masuk dengan tubuh yang tinggi. Dia memandang ibu dan putrinya yang berbisik. Mengapa kamu tidak tidur? Apa yang kamu bicarakan? Pria tampan, mumi dan aku sedang membicarakanmu. Mumi memberitahuku sebuah rahasia. Casey berkedip secara misterius. Holden datang ke tempat tidur. Dia melihat pangsit kecil ini dengan penuh kasih. Apa rahasianya? Rahasianya adalah, mumi bilang pria tampan itu adalah ayahku. Mata Holden tertuju pada tubuh Elena. Elena tidak menyangka mulut Casey begitu kencang. Sudah terlambat baginya untuk menutup mulut. Dia hanya bisa memeluk Casey. Casey, tidurlah. Casey menepuk posisi di samping tempat tidur. Pria tampan, kamu bisa tidur dengan kami malam ini. Kamu tidur di sini. Elena ingin membuat keributan. Tetapi saat ini sepotong tempat tidur telah runtuh. Dan Holden tertidur. Casey, lalu kau harus memanggilku apa? Ayah, Casey berteriak senang dan sedikit malu. Holden merasa bahwa sebuah batu telah terlempar ke danau jantungnya. Dan riak membengkak dalam sekejap. Dia mendatangi Casey dan Kak. Ses dia, Casey, ayah mencintaimu. Casey sangat senang. Ayah, ibu, kalau begitu aku akan tidur sekarang. Pergi tidur, Elena menutupi gadis kecil itu dengan selimut. Tapi siapa yang mengharapkan Casey bangun? Dia sedang tidur di tengah sekarang. Dia bangun dengan tangan dan kaki kecil dan tertidur di tempat tidur. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk mendorong Elena ke dalam pelukan Holden. Bu, kamu tidur dengan ayah. Daun telinga putih salju Elena langsung memerah. Bintang, kamu. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku mengerti. Nenek berkata bahwa anak-anak harus berakal sehat, tidur di tempat tidur sendiri, biarkan ayah dan momi tidur bersama karena ayah dan momi harus memberiku adik laki-laki. Casey tersenyum menutupi mulutnya. Melihat putri yang bijaksana, Elena berkata. Bab 1352 Elena menemukan bahwa itu adalah keputusan yang sangat salah baginya untuk memberikan Casey kepada ibunya untuk merawatnya, apalagi, ia telah melahirkan tiga orang anak, bagaimana dia bisa mendapatkan yang lain, bagaimana jika anak berikutnya juga kembar tiga juga. Ketika Elena melahirkan anak kembar tiga, dia meninggal karena sembilan kematian dan memiliki bayangan psikologis yang berat. Dia sering mengalami mimpi buruk dan bermimpi bahwa dia hamil lagi. Setiap kali dia bangun dari mimpi buruk, dia bersumpah untuk tidak pernah melahirkan. Pada saat ini, gadis kecil itu tidur nyenyak, dan menutupi dirinya dengan selimut. Ayah, ibu, selamat malam. Casey menutup matanya dan segera tertidur. Anak itu tertidur, sekarang saatnya menyelesaikan masalah di antara orang dewasa. Elena perlahan berbalik ke samping, mengangkat matanya yang cerah, dan menatap pria di sebelahnya. Holden, apakah kamu sudah mengenal anak-anak? Pengalaman hidup mereka. Petik 2 Holden melihat ke samping pada Elena. Untuk datang melihat anak itu, dia telah mengganti wajahnya yang cantik dan ramping, karena dia berbaring, rambut hitam panjangnya dililitkan di leher merah mudanya, tampak murni dan lembut. Wanita inilah yang memberinya tiga anak, dan dia adalah ibu dari anak-anaknya. Hati Holden yang tidak tergerak adalah palsu, dia masih ingat pertemuan pertama keduanya di kereta ketika dia berusia 19 tahun di Darenville. Dia memberinya waktu termuda untuk gadis itu, dan dia bahkan memberinya warisan dan kelanjutan dari darahnya. Jari ramping Holden meringkuk dan ingin memeluknya. Dia dengan kuat memeluknya dan menggosoknya ke darahnya sendiri. Banyak hal yang harus dia ceritakan padanya, dan dia ingin mengatakan betapa dia mencintainya. Dia melahirkan seorang anak. Sejak saat itu, dia tidak pernah ingin berpisah dari anak-anak, tidak ingin berpisah dengannya lagi, dia tidak ingin dia pergi dari sisinya lagi. Namun, jari-jarinya yang melengkung mengendur lagi, karena dia juga melakukan banyak hal yang tidak bisa dia maafkan. Dia mengerutkan bibir tipisnya dan mendengus dingin, apakah kamu berencana untuk menjauhkan anak-anak dariku selama sisa hidupku? Saya tidak punya. Kamu memilikinya, Holden memotongnya secara langsung. Elena, kamu terlalu egois dan kejam. Saya bertanya mengapa Anda ingin Albert berada di sisi saya? Apakah Anda ingin dia bukan saya? Anda meninggalkan kami ayah dan anak keluar dari dunia Anda. Anda hanya membesarkan Alex dan Casey, dan Anda bahkan tidak memberitahu saya tentang keberadaan mereka. Alex dan Casey sangat besar dalam sekejap. Aku bahkan tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri ketika saatnya tiba. Tumbuh sedikit, dan Anda juga untuk Albert. Selama tiga tahun, berapa hari, hari dan bulan, dia juga sepotong daging yang jatuh dari tubuh Anda. Anda tidak akan pernah kembali. Holden duduk, pipinya yang bagus naik dan turun, dan rasa sakit merah darah dengan cepat menutupi mata sipitnya. Waktu benar-benar hal yang paling menyakitkan. Tiga tahun lalu, di tepi sungai di daerah terlarang, dia menikamnya dengan keras di jantung, dan kemudian meraih tangan Pollard dan pergi, benar-benar mengkhianatinya, dan meninggalkannya. Saat itu, dia melihatnya dan Pollard menghilang di ujung dunia dan menghilang dari hidupnya. Dia dengan naif berpikir bahwa rasa sakit itu seharusnya sangat ekstrim pada saat itu. Tapi ternyata tidak, Bab 1353 dalam tiga tahun berikutnya, berapa hari, malam, bulan, dan bulan, ketika dia berdiri sendirian di jalan, Albert kecil, yang baru berusia beberapa bulan dalam pelukannya, mengoceh dan memanggil ibu, untuk pertama kalinya, dia mulai berjalan-jalan. Ketika di wanita yang berbeda dia mencari bayangannya, dia menemukan bahwa dia hanya menikamnya di tanah terlarang. Dalam tiga tahun berikutnya, pisaunya sedikit membusuk sampai-sampai dia penuh dengan bekas luka dan sulit dikenali. Melihat tampangnya yang menyakitkan, Elena duduk, pupil matanya yang cerah memerah dengan cepat, dan ingin menjelaskan, Holden, dengarkan aku, dalam tiga tahun itu. Retorika macam apa yang ingin Anda gunakan untuk berbohong kepada saya? Holden memotongnya secara langsung. Dia dengan kasar merobek bajunya dan menunjuk ke bekas luka di hatinya. Elena, kamu bisa melihat dengan jelas, kamu menikamku di sini. Anda tahu bagaimana saya bertahan tiga tahun lalu? Dokter berkata bahwa selama tangan Anda akurat beberapa milimeter, saya tidak akan pernah punya kesempatan untuk bertahan hidup. Saya pikir saya harus membencimu. Yang konyol adalah, aku telah melakukan yang terbaik untuk membencimu. Ketika saya bersumpah bahwa saya ingin melupakan Anda, saya mulai menemukan wanita di sekitar saya atau saya mulai terlihat seperti Anda. Saya mencari bayangan Anda pada wanita yang berbeda. Terkadang saya lelah dan merasa kesepian. Saya juga berpikir untuk bersama seorang wanita, membiarkan dia mengisi tempat Anda, dan membiarkan dia menjaga Albert. Saya harus meyakinkan diri sendiri bahwa saya bukan milik Anda, tapi sayang sekali saya gagal. Tubuh saya tidak selalu bisa memberi mereka minat S3 Suhal. Seiring bertambahnya usia, saya menjadi lebih kuat dan penuh keinginan. Ketika harapan sudah penuh, para wanita itu tidak bisa memunculkan S3X. Tetapi ketika kamu memasuki mimpiku di tengah malam, aku terbangun dalam kegelapan di kamar. Ketika saya menyerahkan diri pada diri saya sendiri, Anda tahu betapa tidak berdayanya dan putus asas saya saat itu. Petik 2. Syed Holden mengulurkan tangannya dan memegang pundaknya yang kemerahan, meremasnya dengan kuat, meremasnya dengan kuat, dan meremas telapak tangannya menjadi gerakan yang kasar, Elena, aku tidak pernah mengerti masalah. Saya ingin bertanya langsung kepada Anda, tiga tahun lalu, kesalahan apa yang saya lakukan. Petik 2. Holden selalu ingin menanyakan kesalahan apa yang telah dilakukannya, dan sekarang dia akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Meskipun dia tahu bahwa dia telah kalah ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia sekali lagi melepaskan semua harga dirinya dan harga dirinya. Mata cerah Elena ditutupi dengan lapisan air kristal, dan tubuh langsing itu bergetar dua kali, dan air mata menetes dengan cepat. Ini adalah tiga tahunnya, ternyata begitulah cara dia menghabiskan tiga tahun dia pergi. Dikatakan bahwa keluarga Lu berspesialisasi dalam kegilaan, Christopher dulu, dan sekarang Holden juga. Mereka adalah pria yang penyanyang dan berdedikasi. Elena mengangkat tangannya, dan ujung jarinya yang gemetar perlahan mendarat di bekas luka di jantung Holden, maaf, aku benar-benar, maaf, tapi tentang tiga tahun itu, aku bisa menjelaskan. Aku juga ingin kembali menemuimu, melihat Albert, tapi aku tidak bisa kembali, aku. Holden meraih tangan kecilnya dan mendorongnya menjauh. Dia menutup rongga mata merahnya, dan ketika dia membuka matanya, sudah ada rasa dingin dan ketidakpedulian yang tertinggal di dalam. Elena, jika kamu benar-benar merasa menyesal, maka aku ingin kamu melakukan satu hal sekarang. Apa itu? Alex dan Casey adalah anak saya. Saya ingin Anda menyerahkan hak asu mereka. Mereka harus diberikan kepadaku. Telinga Elena berdengung, dan dia menatapnya dengan kaget dan kosong. Dia tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Bab 1354, Holden memandang Elena, Kenapa, kamu tidak setuju untuk memberi saya hak asu Alex dan Casey? Dalam kasus ini, kami hanya dapat mengajukan bugatan, tetapi semua kondisi perangkat keras saya lebih baik dari Anda, dan tidak ada wanita di sekitar. Sebaliknya, Anda masih princes of Repal, jadi saya pasti akan mendapatkan hak asu Alex dan Casey. Petik 2. Jika kamu menyerah atas inisiatifmu sendiri, kita tidak perlu membuat pertarungan yang buruk di antara kita. Di hadapan ketiga anak itu, saya akan memberi Anda kompensasi yang sangat murah hati. Elena membeku, apakah dia ingin mencuri bayi darinya? Dia hanya menginginkan seorang anak, tidak menginginkannya, bukan. Elena menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa memberimu anak, anak adalah segalanya bagiku. Holden tiba-tiba menyempitkan mata sipit yang berbahaya itu. Elena, kalau begitu kita tidak bisa membicarakannya sekarang. Mengatakan bahwa Holden bangkit dan bangun dari tempat tidur, dia memandang Elena dengan pandangan merendahkan, kalau begitu kamu menunggu untuk menerima surat pengacara, aku harus memutuskan hak asu anak itu. Dia berbalik dan pergi, tapi detik berikutnya sebuah tangan putih lembut terulur, dan Elena tiba-tiba meraih telapak tangannya yang besar. Holden berhenti dan menatapnya dengan kelopak matanya yang tampan tertunduk. Elena mengangkat tamparannya dan menatapnya dengan wajah yang menakjubkan. Dia berbisik, Holden, apakah kita di antara? Tidak bisa kembali. Holden merasakan banyak kesakitan di hatinya, seperti pisau tajam yang ditusukkan dan terus diaduk, membuatnya merasakan sakit setiap kali bernafas. Melihat bahu kemerahan dan mata merahnya, itu menambahkan sedikit rasa kasihan dan kelemahan. Sepertinya, dia ingin memeluknya erat-erat sekarang, lalu tekan di bawah pantatnya, jawab dia dengan antusiasme yang kuat, dia menginginkannya. Dia tidak pernah bisa menolaknya. Namun, Holden membeku begitu dia memikirkan tiga tahun perpisahan dan hatinya yang kejam. Setelah beberapa detik, dia mengambil kembali telapak tangannya yang besar dari tangannya sedikit demi sedikit, dan kemudian menjawab, sejak kau meninggalkanku tiga tahun lalu, kita tidak bisa kembali bersama. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Dia harus pergi secepat mungkin karena dia takut dia tidak akan bisa menolaknya jika dia tinggal sebentar. Dia bahkan lebih takut dia akan mengatakan satu kalimat lagi. Selama dia mengatakan satu kalimat lagi, dia mungkin akan menganggukkan kepalanya. Apapun yang dia katakan, dia akan mendengarkannya. Holden pergi, benar-benar pergi. Elena melihat sosoknya yang tinggi menghilang dari pandangannya. Seluruh tubuhnya melunak, seolah-olah semua kekuatannya telah diambil, dan tubuh ramping itu bergetar di dalam air mata jatuh. Dia benar-benar tidak menginginkannya lagi, bahkan, dia benar-benar bisa menjelaskannya. Dalam tiga tahun terakhir, dia ingin kembali, tetapi tidak bisa, dia tertidur lama setelah melahirkan anak kembar tiga di negeri kuno negeri ajaib. Saat dia bangun, dia tidak sabar untuk kembali, dan kembali ke kota kekaisaran untuk melihat dia dan anaknya. Tapi dia tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata ini sama sekali, dia tidak mau mendengarkan, dan dia sudah menjatuhkan hukuman mati padanya. Apakah dia dan dia benar-benar sudah berakhir? Air mata kristal telah mengaburkan matanya, dan Elena tidak bisa menangis tiba-tiba. Holden begadang sepanjang malam, bola balik, berpikir bahwa dia sudah menjadi ayah dari tiga anak, dia tidak bisa tidur nyenyak. Wajah kecil Elena yang menakjubkan masih melayang di kepalanya, teringat bahwa dia memegang tangannya dengan menyedihkan tadi malam dan bertanya apakah dia tidak bisa kembali. Dia sedikit menyesalinya, dan dia mengakui bahwa dia menyesali penolakan tersebut. Dia adalah garis hidupnya. Bab 1355, Holden membencinya, tapi dia semakin membenci dirinya sendiri. Dia menyakitinya lagi dan lagi, tetapi dia masih sangat mencintainya dan memanjakannya di dalam hatinya. Dia selalu mempengaruhi emosinya, membuatnya tidak pernah lupa. Keesokan paginya, Holden bangun dan turun. Dia mendengar tawa Alex dan Casey dari kejauhan. Seluruh vila berbau susu panggang. Holden berjalan mendekat dan langsung melihat Elena. Pagi-pagi sekali, Elena mengenakan gaun dengan celemek bunga, dan dia membuat kue untuk anak-anak. Casey mengenakan gaun putri di sekeliling ibunya, dan dengan senang hati mengulurkan tangan kecilnya untuk bertepuk tangan. Wow, kue yang dibuat momi sangat indah dan lesat. Alex mengambil kue dan mencicipinya, dan gadis kecil itu bertanya dengan susu, Alex, apakah ini enak? Yah, ini enak. Alex memberikan kue di tangannya dan memberi makan Casey. Casey menggigit dan kemudian memasukkan sisa kue ke dalam mulut Elena. Bu, coba juga, ini benar-benar enak. Holden melihat sosok besar dan kecil, mereka berbagi biskuit, gambarnya hangat dan indah. Sepanjang waktu sepertinya sudah tenang. Sekarang cahaya masuk melalui jendela dari lantai ke langit-langit yang cerah, warna emas yang hangat. Mata Holden tertuju pada tubuh Elena, dia memakai rambut hitam panjang, rambut panjang terselip di belakang telinganya, memperlihatkan daun telinga kecil seputih salju dan sebuah wajah profil ramping yang indah. Dia memandang anak-anak dengan lembut, bibirnya yang memerah membentuk senyuman, dan gambar itu langsung tertuju pada dirinya. Holden merasa bahwa hatinya penuh, lembut, dan penuh, dia tidak pernah merasakan perasaan yang begitu kuat dalam hidupnya. Saat ini, Casey adalah orang pertama yang melihatnya, dan dia langsung berteriak, ayah. Elena mendongak dan juga melihat Holden. Holden mengenakan kemeja hitam buatan tangan dan celana panjang hitam. Dia tinggi dan lurus. Lengan kemejanya digulung beberapa kali, memperlihatkan lengannya yang kokoh dan jam tangan baja yang berharga di pergelangan tangannya. Pria berusia tiga puluhan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Pesona pria. Memikirkan tadi malam, pupil cerah Elena berkedip sedikit, dia terkulai ke bawah matanya dan berhenti menatapnya. Dia bahkan tidak melihatnya lagi. Dia menatapnya sekarang. Holden mengerutkan alisnya yang heroik, sedikit tidak senang. Dia melangkah maju dengan mantap dan mencium pipi Casey. Casey, bangun pagi. Ayah? Ya lebih awal, kata Casey gembira. Saat ini, Alex memandang Holden dan kemudian ke Elena, dia sudah sensitif. Merasakan aura halus di antara kedua orang tersebut, Hey, sepertinya jalan cinta di antara kedua orang tersebut sangat begelombang dan sulit untuk dilalui. Bagaimanapun, usianya yang masih muda adalah orang yang telah mengambil semuanya sendirian dan menghancurkan hatinya. Alex kecil menghela nafas, lalu menyapa dengan suara lembut, Halo, tampan. Holden mengulurkan telapak tangannya yang besar dan menyentuh kepala kecil Alex. Alex, kamu memanggilku apa? Alex kecil dengan cepat mengubah kata-katanya, Ayah. Telepon lagi, Ayah bibir tipis Holden melengkung, dan dia memeluk Alex dengan penuh semangat. Ayah, Ibu membuatkan kue untuk kita pagi-pagi sekali. Kue ini enak. Mommy, kamu bisa memberi makan de di sepotong. Alex berkata dengan polos saat ini. Bab 1356. Tiba-tiba Elena berkata, Alex bahkan membiarkan dia memberi makan Holden beberapa kue. Casey bersorak gembira, Oke, oke, Ibu, kue ini enak, Anda memberi makan ayah yang ini. Melihat senyum polos anak-anak itu, Elena berdiri dengan canggung di tempatnya. Dia tidak tahan menolak anak-anak, jadi dia mengangkat matanya ke Holden dan mengedipkan mata padanya. Holden secara alami menerima petunjuk dari matanya, tapi dia berpura-pura tidak tahu, tapi menunduk untuk melihat kue itu, lalu mengangguk, yang ini terlihat enak. Ya, ayah Casey tertawa. Elena, saat ini, Alex memiringkan kepalanya dan berkata dengan bingung, Hai, Bu, mengapa kamu tidak memberi makan kue ayah? Elena, yang diapit kiri dan kanan, dia hanya bisa mengulurkan tangannya, mengambil kue, dan menyuapi bibir S3 setipis Holden. Holden membuka mulutnya dan memakan kuenya, jika bibir tipisnya yang dingin dan fleksibel menyentuh ujung jarinya yang putih lembut seolah tidak ada apa-apa. Elena terkejut dan dengan cepat menarik kembali tangan kecilnya, daun telinganya yang seputih salju memerah dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Holden menatapnya dengan malu-malu, seperti mawar merah yang lembut. Aneh, dia tidak terlalu suka yang manis-manis. Satu-satunya manisan yang dia suka adalah, dia, tapi dia benar-benar merasakan ini di mulutnya sekarang. Kue juga ternyata sangat lesat. Saat ini pelayan keluar dan dengan hormat berkata, Tuan, sarapan sudah siap, Anda bisa makan sarapan. Elena merasa sedikit malu untuk tinggal di sini. Dia melepas celemek bunganya dan memandang Holden, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu. Dia pergi, Holden dengan cepat mengerutkan bibir tipisnya, dan berkata tidak senang, kamu mau kemana? Tidakkah kamu punya waktu untuk tinggal dan sarapan dengan anak-anak? Dia tidak bermaksud begitu, bukankah dia melawannya untuk hak asuh? Dia pikir dia tidak menyambutnya untuk tinggal di sini. Holden sangat menyesalinya. Sepertinya nada suaranya terlalu kuat tadi malam. Dia sekarang sedikit berani untuk melangkah maju. Dia tidak berani melangkah maju. Dia tidak ingin mengambil inisiatif karena wajah dan tidak ingin terlalu memanjakannya. Apakah kamu tidak ingin melihat Albert? Albert menelpon saya tadi malam. Dia sangat tidak bahagia dan bertanya mengapa Anda tidak kembali menemuinya selama tiga tahun terakhir. Holden mengeluarkan topik Albert. Apa? Murid cerah Elena tiba-tiba menyusut dan hatinya sakit dengan cepat. Dia tidak ingin menyakiti Albert hal terakhir tentang itu. Tetapi dia tahu bahwa Albert adalah orang pertama yang terluka darinya karena pengalaman hidup. Di mana Albert sekarang? Saya akan menemui Albert sekarang. Kata Elena dengan cemas. Melihat dia tidak pergi, ekspresi Holden yang suram dan tidak senang sedikit meredah. Ayo sarapan dulu, dan setelah makan, kita akan pergi menemuinya bersama. Ini lebih baik. Elena hanya bisa menganggupkan kepalanya. Oke, keluarga berempat sarapan bersama. Nafsu makan Elena tidak terlalu baik. Dia sangat khawatir tentang Albert sehingga dia ingin terbang dengan sayap ke sisi Albert sekarang. Melihat tampangnya yang gugup dan khawatir, hati Holden yang keras berangsur-angsur melunak. Gadis yang dulunya seperti itu telah menjadi ibu dari anaknya. Di masa depan, mereka akan menghadapi berbagai masalah anak bersama-sama dan menjadi tua bersama. Aku akan pergi ke atas dan mengambil dokumen. kamu tinggal di sini dan tunggu aku. Holden menjelaskan. Elena mengangguk. Kalau begitu cepat, Holden naik ke atas untuk belajar. Elena berdiri dan menunggu dengan patuh. Pada saat ini, teleponnya berdering dan sebuah pesan teks datang. Bab 1357 ini, dari Sylvia. Sylvia sebenarnya mengirim pesan teks saat ini, dan Elena tiba-tiba merasakan firasat buruk, dan dia segera mengklik pesan teks itu. Pesan teksnya sangat sederhana, Albert ada di tangan saya, Anda datang ke sini sendirian. Ada juga foto yang terlampir di bawah ini. Ini adalah foto Albert. Dia diikat oleh Sylvia, dan wajah kecilnya terluka ringan. Elena segera menarik nafas, dan Albert jatuh ke tangan Sylvia. Sylvia membiarkannya pergi sendiri. Elena mengangkat matanya yang cerah dan melihat ke ruang belajar di lantai atas, lalu berbalik, berlari keluar, dan dia pergi. Dia pergi untuk menyelamatkan Albert sendirian. Ketika Holden keluar dari ruang kerja, dia tidak melihat Elena. Aula itu kosong dan dia tidak dapat ditemukan. Kemari, Holden berkata dengan suara yang dalam. Pelayan itu berlari keluar dengan cepat, Pak, apa pesanan Anda? Wajah Holden sangat jelek sekarang, dan wajah tampan bisa meneteskan wajah muram, kemana Elena, kemana dia pergi. Pelayan itu merasakan aura yang keras memancar dari dirinya, dan dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengatakan sepatah katapun, Tuan, Lu, Nona, baru saja pergi. Dia pergi, ditinggal sendiri. Dia telah berencana membawanya untuk menemukan putranya, tetapi dia meninggalkannya lagi, meninggalkan putranya, dan pergi sendiri. Dada Holden yang kuat dengan cepat menyebarkan banyak udara, dia mengangkat kakinya dan menendang kursi. Dengan keras, kursi itu ditendang dan retak. Holden dengan satu tangan dihah, PS-nya, meraih mata tampannya dan terengah-engah, Elena. Dia benar-benar ingin mencekik wanita ini sampai mati. Saat ini, ada gemerincing, bel pintu vila berdering, dan seseorang mengetuk di luar. Siapa? Pelayan itu berlari untuk membuka pintu dengan ketakutan, dan ada seseorang yang berdiri di luar. Holden dengan cepat menenangkan suasana hatinya dan berencana untuk membiarkan Elena dibawa kembali. Pada saat ini, sesosok tubuh yang lembut masuk keluar pintu. Holden membeku, orang ini adalah, Pollard, Pollard ada di sini. Holden telah mencari Pollard selama beberapa tahun terakhir, tetapi Pollard cukup misterius dan keberadaannya masih menjadi misteri. Ada legenda tentang dia di dunia, tapi tidak ada jejaknya. Holden tidak menyangka Pollard akan berinisiatif untuk menemukannya, jadi dia datang. Hari ini, Pollard berpakaian putih, dan wajahnya yang tampan seperti tuan muda. Dia tidak melihatnya selama tiga tahun. Temperamennya menjadi lebih bersih dan berdebu, seperti makhluk abadi. Pelayan kecil di dekat pintu tercengang. Holden dengan cepat menggambar lengkungan bibir tipis yang haus darah. Pollard, kamu akhirnya muncul. Mata hitam bersih Pollard menatap Holden, dengan sedikit senyum, merlu, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, tidak datang ke sini tanpa masalah. Petik 2. Holden mendengus dingin. Dia menatap Pollard dengan merendahkan, auranya sebagai seorang kaisar. Pollard, bukankah kamu datang kepadaku hari ini untuk mengobrol denganku? Tentu saja, saya datang ke Tuan Lu hari ini untuk memberinya satu hal. Pollard memiliki flash drive USB di tangannya. Apa ini? Ini adalah beberapa video Elena yang berfoto selfie di Wonderland. Setiap beat dari kehamilan hingga persalinan dicatat di sini, Elena pernah berkata sebelum dia koma bahwa disu ini untukmu, dan dia tidak ingin kamu melewatkannya, setiap saat dari anak-anak. Bab 1358 Holden menatap flash drive USB kecil di tangan Pollard, menatap kosong. Elena telah mengambil foto dirinya dari hamil hingga melahirkan dan meninggalkannya untuknya. Juga, Holden dengan cepat menangkap kata kunci, dia mengerutkan kening dan memandang Pollard, apa koma ini? Pak, Lu, Elena tidak memberitahumu, dia dalam keadaan, petik 2. Kenapa dia koma? Karena, racun jari preks. Setelah mendengar kata-kata, finger preks, lagi, murid Holden Lu menyusut drastis. Faktanya, dia juga berpikir tentang bagaimana dia menyembuhkan preksnya dalam tiga tahun terakhir, tetapi dia telah dengan jelas memberitahu sebelum dia meninggalkannya. Setelah dia, dia bisa menyembuhkan gadis tua berambut merah, dia tidak membutuhkannya. Mata sempit Holden yang dalam segera meledak menjadi cahaya yang tajam dan bijaksana, dan jelas bahwa dia berbohong padanya. Dalam tiga tahun terakhir, banyak hal yang tidak dia ketahui telah terjadi padanya. Tiga tahun lalu, situasi Elena lebih buruk dari yang bisa Anda bayangkan. Agar tidak menyeret Anda ke bawah, dia berbohong dan mengatakan banyak kebohongan. Dia bilang dia bersamaku, dan dia bilang dia hamil anakku. Nyatanya, itu semua untuk membuatmu menyerah padanya. Dulu, di tanah terlarang, pisau yang ditikam Elena kau menyekah hatimu. Ten, Lu, menurutmu apakah dengan kahlian medis Elena, jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia akan melepaskanmu dari jarak beberapa milimeter. Membiarkanmu bertahan hidup, petik dua. Kedua tangan besar Holden yang terkulai di sampingnya dengan cepat berubah menjadi tinju. Ternyata semuanya palsu. Selama tiga tahun terakhir, dia mengkhawatirkan dirinya dan urusan Pollard, tapi ternyata itu palsu. Dia, dia kembali ke negeri kuno-negeri ajaib. Bagaimana dia menyembuhkan racun preks, ibunya pasti menyelamatkannya. Dia pasti, kata-kata Holden sepertinya menghiburnya. Pollard mengangguk, ketika Elena kembali ke tanah kuno negeri ajaib, jari preks tidak menyerang hatinya. Saat itu, kahlian medis Ratu memang bisa menyelamatkan Elena dan menghidupkannya kembali. Namun Elena sedang hamil selama tiga bulan saat itu. Untuk mengobati preks, anak harus dikeluarkan terlebih dahulu. Ibu dan anak hanya bisa memilih satu, apakah akan tinggal bersama ibu atau anak. Ini adalah kembalinya Elena ke tanah kuno negeri ajaib. Pilihan pertama dihadapi kemudian. Hati Holden dengan cepat terangkat, meninggalkan putranya untuk meninggalkan ibu dan ibunya untuk meninggalkan putranya. Apakah itu benar? Dia pernah menghadapi pilihan seperti itu. Mata sipit Holden dengan cepat tertutup lapisan merah tua. Dia memandang Pollard. Dia memilih anak, kan? Ya, Elena memilih untuk meninggalkan ibunya dan menjaga putranya. Namun demikian, dengan kondisi fisiknya saat itu, hati dan tulangnya sedikit tergerus oleh kondisi fisiknya saat itu. Gadis yang dulu luar biasa itu menua dengan cepat. Bahkan jika dia seorang ratu, dia dikawal oleh keterampilan medis. Dia sangat kesepian dan sulit selama kehamilannya. Kemudian, dia melahirkan anak kembar tiga di ruang bersalin setelah sembilan hari yang mematikan. Setelah dia mengakui beberapa kata, dia mengalami serangan jantung dan kehilangan nafas. Saat Pollard memperhatikan Holden, dia perlahan berkata, Elena sangat mencintai anak-anaknya, tetapi saya selalu merasa bahwa dia lebih mencintaimu daripada anak-anaknya. Jika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan pernah membuat pilihan itu. Jika dia tidak mencintaimu, dia tidak akan menyerahkan hidupnya dengan mudah. Holden, Elena pernah mati untukmu. Holden, Elena pernah mati untukmu. Kata-kata ini bergema di telinga Holden. Otaknya kosong, dan dia bahkan lupa nafasnya. Dia tidak pernah membayangkan, dan sekarang dia tidak bisa membayangkan apa yang dia alami setelah kembali ke tanah kuno Wonderland. Bab 1359. Saat itu, Elena mengalami serangan jantung. Nyonya Ratu segera menyegel hati Elena dengan jarum emas dan menahan nafasnya. Namun, sejak hari itu, Elena tertidur lelap, hingga belum lama ini. Dia bangun. Hal pertama yang dia lakukan setelah bangun pasti adalah melihat Presiden Holden. Elena kembali ke kota Kekaisaran secepat mungkin. Petik 2. Meskipun kertasnya indah dan tahun-tahun berlalu, kamu masih belum luntur di hati Elena. Setelah mengalami hidup dan mati, dan tiga kehidupan dalam mimpi besar, tetaplah dirimu yang tidak bisa dia lepaskan. Dia ingin kembali dan melihatmu dengan matanya sendiri. Anak laki-laki yang dikirim kepadamu untuk menemanimu jauh. Ayah dan anakmu adalah perhatian terbesarnya. Presiden Holden meletakkan flash drive USB di sini. Anda bisa melihatnya sendiri. Kami tidak tahu isinya, kata Elena. Ini untuk Anda. Setelah berbicara, Pollard berbalik dan pergi. Pollard sudah pergi. Seluruh vila menjadi sunyi, tidak ada suara. Holden memandangi flash drive USB kecil di atas meja kopi dengan mata merah, seolah seluruh dunia telah tenang. Setiap kata dan frasa yang diucapkan Pollard bergetar di dalam hatinya, mengejutkannya, dia bergerak, lalu mengambil disk. USB flash drive ini merekam seluruh waktunya bersama anak-anak. Holden memegang flash drive USB dengan erat di telapak tangannya dan naik ke atas. Dia memasuki ruang kerja, mencolokkan USB flash drive ke komputer, dan segera video di dalamnya keluar. Jari ramping Holden menekan tombol dan menekan tombol start. Itu di negeri ajaib. Elena menjalani pemeriksaan kelahiran pertamanya. Dokter yang hadir adalah Diana. Elena, instrumen medis di tangan Diana berputar di perut Elena. Wow Elena, kamu ingin aku memberitahumu tentang genmu. Terlalu kuat, atau menantu saya terlalu cakep, kamu hamil kembar tiga. Betulkah? Elena terkejut. Tentu saja, kamu lihat sendiri. Kamera jatuh pada USG Doppler warna 4 dimensi. Untuk pertama kalinya, Holden melihat Albert, Alex, dan Casey di perut Elena. Mereka sangat kecil, mereka masih sangat lembut dan kehidupan kecil yang baru. Segera kamera berbalik, dan Elena muncul di kamera. Dia sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya yang berukuran tamparan jauh lebih tipis, tanpa riasan apapun, bersih dan cerah, dan sedikit pucat seperti sakit-sakitan dan murni. Rambut tergantung di pundaknya, murid kembarnya yang cerah menatap kamera dan berkata dengan suara yang manis dan manis, Merlu, apa yang kamu lakukan sekarang? Petik 2. Saya punya kabar baik untuk diberitahukan kepada Anda. Saya hamil kembar tiga. Kami memiliki tiga bayi. Tuan Lu, Selamat, Anda akan menjadi ayah dari tiga anak. Kamera beralih, Elena hamil lebih dari empat bulan. Dia meletakkan tangan kecilnya di perutnya. Pada saat ini, perutnya bergerak dan bayi kecil di dalamnya menendangnya. Elena muncul di kamera, usianya tak lagi muda setelah hamil lebih dari empat bulan. Ada banyak garis halus di wajah kecilnya, dan dia tiba-tiba tampak seperti berusia tiga puluh tahun. Namun pupil matanya masih cerah dan indah. Dia melihat ke arah kamera dan tersenyum miring. Halo, Tuan Lu, hari ini saya memiliki kabar baik dan kabar buruk untuk diberitahukan kepada Anda, mana yang ingin Anda dengar? Bab 1360. Oh, kamu ingin mendengar kabar baik dulu. Kabar baiknya adalah bayinya pindah hari ini, dan bayinya baru saja menendang saya. Petik 2. Namun, kabar buruknya adalah wajah merah di tubuh saya tidak terlalu bagus. Saya menua dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang setiap hari. Tuan Lu, saya akan menjadi semakin jelek. Maukah kamu tidak menyukaiku? Petik 2. Tentu saja tidak. Anda tetap tidak bisa melihatnya. Untungnya, Anda tidak ada di sini. Petik 2. Berbicara tentang ini, Elena mengangkat tangannya dan mengusap rambut panjang di pipinya. Ketika jari-jarinya yang putih masuk, ujung jarinya mengeluarkan banyak rambut. Dia mulai kehilangan rambutnya. Elena mandek untuk beberapa saat dan dengan cepat menyembunyikan seikat rambut itu agar dia tidak melihatnya. Dia mengulurkan tangan dan menutup video. Kesalahan, mulai lagi. Di video berikutnya, Elena sudah hamil lebih dari enam bulan. Dia muncul di kamera, tetapi dengan topi di kepalanya, semua garis halus di wajahnya berubah menjadi kerutan yang dalam-dalam sekejap mata. Dia tampak seperti berusia lima puluhan. Elena duduk di kursi anyaman dan melihat ke kamera. Dia tersenyum sangat keras, tapi cahaya di matanya tidak secerah sebelumnya. Pak, Lu, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Hari ini saya memakai topi karena, saya mencukur abis semua rambut saya dan mengubahnya menjadi kepala botak. Saya takut untuk menakut-nakuti Anda, jadi saya memakai topi untuk menutupinya. Awalnya, saya ingin menutupi wajah ini, tetapi jika saya memikirkannya, lupakan saja. Tuan Lu, meskipun saya jelek sekarang, Anda harus menahan diri dan berhenti berbicara. Perut saya besar dan bayinya sangat sehat. Mereka tumbuh di perut saya. Ibu berkata bahwa bayi laki-laki di sebelah kiri sangat pendiam dan harus lahir dingin dan tanpa emosi. Dia adalah tiruanmu, sedangkan sepasang naga dan burung phoenix di sebelah kanan janin sangat lincah dan sering menendangku. Ini harus menjadi salinan saya. Saya sangat senang memiliki bayi dengan saya setiap hari. Petik 2 Saat ini, pintu kamar terbuka, dan suara Diana masuk. Elena, waktunya makan. Anda belum makan selama beberapa hari. Meskipun setiap kali Anda makan sangat keras, Anda muntah dan muntah lagi. Makan, sekarang Anda hanya bisa mengandalkan suntikan nutrisi, saya sudah masak sedikit bubur milet untuk Anda pribadi, Anda makan sedikit. Petik 2 Diana datang, Elena mungkin mencium baunya, dia segera membungkuk dan muntah, dan video itu ditutup dengan tergesa-gesa. Di video berikutnya, Elena hamil lebih dari tujuh bulan. Dia sedang tidur di tempat tidur, dan Diana memberinya jarum. Lengan bajunya didorong ke atas, memperlihatkan lengannya, lengannya penuh dengan lubang jarum dan memar, yang mengejutkan. Saat itu, Elena telah kehilangan terlalu banyak berat badan dan hampir tidak memiliki daging di tubuhnya, tetapi dia memiliki perut yang besar selama lebih dari tujuh bulan. Karena si kembar tiga, dia tampak jauh lebih besar daripada yang akan dia lahirkan. Dia jauh lebih tua lagi, seperti wanita tua berusia enam puluhan. Elena sedang berbaring di tempat tidur dan melihat ke kamera. Meskipun dia tersenyum, matanya hilang, Merlu, jangan khawatir, bayinya baik-baik saja. Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Saya harus tetap di tempat tidur dan punya bayi. Sekarang, saya akan dapat mempertahankan hari persalinan, dan saya pasti akan membawa bayi ke dunia ini dengan selamat dan sehat. Petik 2 Berbicara, Elena perlahan mengulurkan tangannya, jari-jarinya jatuh ke kamera. Dia berbisik, hanya Tuan Lu, saya pikir, saya mulai merindukanmu. Di video berikutnya, Elena hamil lebih dari delapan bulan. Video ini diambil di tengah malam, cahaya sangat gelap, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Ketika video dibuka, ada keheningan yang menyedihkan, dan kemudian dia mendengar tangisan, dan tangisannya yang menahan tangis. Dia berkata di akhir, Tuan, Lu, aku merindukanmu, aku benar-benar ingin kamu memikirkan aku. Terima kasih. Terima kasih.